Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Pharma Kognosi Dasar Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai Rizoma Jika minggu kemarin kita sudah membahas Rizoma dari 1 sampai 7 kita akan membahas kembali Rizoma poin ke-8 sampai 15 Yang ke-8 itu ada Imperate Rizoma 9 Kemferie Rizoma Yang ke-10 adalah Langwatis Rizoma 11 Singi Beris Rizoma Kemudian 12 Singi Beris Aromaticae Rizoma Yang ke-13 Singi Beris Litoralis Rizoma 14 Singi Beris Purpurei Rizoma Dan yang ke-15 Singi Beris Zoyerumbeti Rizoma Kita langsung bahas mulai dari Simplisha yang ke-8 Yang ke-8 itu ada Imperate Rizoma Memiliki nama lain akar alang-alang Berasal dari tanaman Imperata, Silindrika dan keluarganya Poase Nah akar alang-alang ini memiliki zat berkhasiat utama berupa asam kersik, damar, logam alkali Biasanya akar alang-alang ini digunakan untuk diuretika dan antipiretika Pemerianya tidak berbau dan tidak berasa kemudian bagian yang digunakan itu adalah akar tinggal Nah alang-alang ini memiliki 5 jenis varietas yaitu yang pertama ada varietas mayor yang kedua varietas latifolia yang ketiga varietas africana yang keempat varietas europe kemudian yang kelima varietas kondensata Nah ada pun penyimpanan simpliciannya yaitu dalam wadah tertutup baik Kemudian kita lanjut yang nomor 9 Ada Kemferie rizoma Nah memiliki nama lain Kencur Kencur ini berasal dari tanaman Kemferia galanga Keluarganya Jingy berase Nah di dalam kencur ini mengandung zat berkhasiat utama atau isinya ada alkaloida minyak asiri yang mengandung sineol dan kamforin kemudian mengandung mineral dan pati Nah kencur ini bisa digunakan untuk ekspektoransia yaitu mengobati batuk berdahak kemudian diaforetica karmina tifa stimulansia dan ruburansia Ada pun pemeriannya bau khas aromatik rasanya pedas hangat sedikit agak pahit yang akhirnya akan menimbulkan rasa pedas Ada pun bagian yang digunakan yaitu adalah akar tinggal Nah usia yang pas saat dipanen itu pada usia 1 tahun penyimpanan dalam wadah tertutup baik Kemudian yang ke sepuluh ada langwatis rizuma memiliki nama lain laos lengkuas atau galanga rizuma berasal dari tanaman alpina officinarum alpina galanga dan langwas galanga keluarganya Jingy berase Nah ada pun zat utama yang terdapat di dalam laos itu ada minyak asiri yang mengandung metilsinamat sineol camfer dan galangol laos ini dapat digunakan selain untuk bumbu masak juga bisa digunakan sebagai karminativa dan anti fungi anti jamur ada pun pemeriannya bau aromatik rasa pedas nanti bisa dicoba ambil laos di dapur kemudian dirasakan benar tidak rasanya pedas nah kemudian bagi yang digunakan itu adalah akar tinggal nah waktu panen untuk laos itu adalah pada umur 2,5 sampai 4 bulan itu agar diperoleh rimpang muda yang belum banyak berserat cara panennya dilakukan dengan mencabut tanaman kemudian rimpang dipisahkan dari batang kemudian dicuci dan dikeringkan nanti biasanya warna rimpang mudanya itu warnanya pink merah muda kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik kemudian yang ke sebelas ada zingiberi serizoma memiliki nama lain jahe kita tidak asing dengan yang namanya jahe disini nah jahe berasal dari tanaman zingiber officinale keluarganya zingiberace nah di dalam jahe ini mengandung zat berkhasiat berupa pati damar oleoresin gingerin minyak asiri dimana mengandung zingiron zingiberol zingiberin borneol camphor sineol dan felandren ada pun kegunaan dari jahe itu bisa digunakan sebagai karmina tifa kemudian stimulansia dan diaforetica pemberiannya bau aromatik dan rasa pedas nah kalau untuk jahe kita semua sudah tahu rasanya seperti apa kalau belum tahu rasanya jahe silahkan cari jahe di dapur kemudian dicoba digigit dan dirasakan kemudian bagian yang digunakan itu adalah akar tinggal yang sebagian kulitnya telah di kupas nah ada pun waktu panen untuk jahe itu dilakukan pada usia 9 sampai 12 bulan setelah ditanam nah pemanenan pada umur 6 bulan itu dapat dilakukan untuk mendapatkan rimpang yang muda kurang berserat yang umumnya dipakai membuat manisan dan diperlukan untuk bumbu dapur panen yang dilakukan pada usia 9 sampai 12 bulan dilakukan bila tanaman ini mulai mengering seluruhnya sampai sudah rebah rumpun-rumpunnya jadi kalau sudah menguning nah ada pun jenis-jenis jahe disini dibedakan menjadi tiga nah yang pertama itu ada jahe putih besar dimana rimpangnya lebih besar dan ruas rimpangnya lebih mengembung kemudian yang kedua ada jahe putih kecil ruasnya kecil agak rata sampai sedikit mengembung sedangkan yang ketiga itu ada yang namanya jahe merah jahe ini sangat populer untuk pengobatan nah rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil dari jahe putih kecil jenis-jenis jahe jika dilihat berdasarkan pengolahannya yang atas tadi jika dilihat berdasarkan bentuknya nah jika dilihat dari pengolahannya itu dibedakan menjadi tiga yang pertama itu ada black ginger atau jahe hitam yaitu jahe segar yang direndam dalam air mendidih kemudian dikeringkan cepat-cepat kemudian yang kedua ada yang dinamakan white ginger atau jahe putih yaitu jahe segar yang dicuci secara hati-hati kemudian dikupas lapisan gabus dan dicuci berulang-ulang dan dikelantang jika dimaserasi dengan air kabur akan nampak putih karena lapisan kaburnya kemudian yang ketiga ada yang dinamakan green ginger atau jahe hijau nah jahe hijau ini adalah jahe segar atau yang dikeringkan tanpa pengolahan khusus dan dipakai untuk bumbu masak ada pun penyimpanannya dalam wadah tertutup baik kemudian yang kedua belas ada jingiberis aromaticae rizuma memiliki nama lain lempuyang wangi berasal dari tanaman jingiber aromatica keluarganya jingiberase lempuyang wangi ini memiliki hizat berkhasiat berupa minyak asiri yang mengandung zerumbon bumolen dan limonen kemudian lempuyang wangi digunakan sebagai karminativa dan stomagica ada pun pemeriannya berupa bau aromatik rasa pahit bagian yang digunakan tentunya adalah akar tinggal kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik yang ke tiga belas ada jingiberis litoralis rizuma memiliki nama lain lempuyang pahit lempuyang pahit ini berasal dari tanaman jingiber litorale keluarganya jingiberase lempuyang pahit memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri dengan komponen utama sesquiter pen keton kegunaan untuk stomagic atau stomagica ataupun pemeriannya berupa bau aromatik khas rasa pahit bagian yang digunakan itu adalah akar tinggal keterangan tambahan bahwa lempuyang pahit ini mempunyai ukuran timpang yang paling kecil hampir menyerupai jahe dimana rimpang mudanya ini dapat dimakan sebagai lalap penyimpanan dalam wadah tertutup baik kemudian yang keempat belas ada zingiberis purpurei rizoma memiliki nama lain kasumunar rizoma atau bengle berasal dari tanaman zingiber kasumunar disebut juga zingiber purpureum keluarganya adalah zingiberase nah bengle ini memiliki zat-perkacat utama berupa minyak asiri yang mengandung sineol kemudian ada damar lunak yang pahit dan albuminoid nah bengle ini digunakan untuk karmina tifa dan menghangatkan badan adapun pemeriannya yaitu bau aromatik khas rasa agak pahit dan agak pedas bagian yang digunakan adalah akar tinggal nah waktu panen bengle itu adalah setelah tanaman berusia satu tahun penyimpanannya dalam wadah tertutup baik kemudian yang kelima belas yang terakhir itu ada zingiberis serumbeti risoma memiliki nama lain lempuyang gejah berasal dari tanaman zingiber serumbet keluarganya zingiberase ada pun zat berkhasiat utama yang terkandung di dalam lempuyang gejah ini ada minyak aciri yang mengandung serumbon siniol pinen karyofilen dan kamfer nah lempuyang gejah ini digunakan sebagai karmina tifa atau mengeluarkan angin dari dalam tubuh kemudian digunakan juga untuk stomagic atau stomagica ada pun pemerian dari lempuyang gejah yaitu berupa bau aromatik rasa pedas mirip mentol dan agak pahit bagian yang digunakan itu ada akar tinggal penyimpanan dalam wadah tertutup baik nah mungkin sekian dulu penjelasan materi risuma yang bisa saya sampaikan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir sekian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati